Hai teman-teman apa kabar jumpa lagi di Crochet with Anna di video tutorial kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat sweater matahari seperti ini dan saya akan menunjukkan step-by-step cara membuatnya serta apa aja yang harus teman-teman persiapkan sebelum membuat sweater ini pertama-tama yang teman-teman butuhkan adalah meteran jadi sebelum teman-teman memulai untuk membuat sweater ini langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengukur lingkar dada teman-teman caranya seperti ini jadi meterannya teman-teman lingkarkan seperti ini dan disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman kalau teman-teman mau membuat oversize berarti harus dilebarkan dan kalau teman-teman ingin membuat size yang fit body disesuaikan saja dengan lingkar badan teman-teman dari size lingkar dada ini nanti teman-teman bagi dua dan hasilnya kita pakai untuk membuat patokan panel bagian depan dan panel bagian belakang yang kedua adalah mengukur panjang badan atau panjang sweater dimulai dari pundak dan panjangnya disesuaikan dengan panjang yang teman-teman inginkan yang ketiga adalah mengukur lingkar kerung lengan caranya seperti ini ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Oke tanpa berlama-lama sekarang kita lanjut ke video tutorialnya di proyek kali ini saya menggunakan benang cotton mill 4 ply saya menggunakan tiga buah warna yang berbeda 4,5 mm crochet hook 4 mm crochet hook gunting meteran dan beberapa buah stitch marker di proyek kali ini kita juga membutuhkan 6 buah granny square dan teman-teman bisa mendapatkan tutorial granny square ini di video sebelumnya linknya ada di description box siapkan benang buat slip knot terlebih dahulu ambil hook lalu kita buat 96 rantai row pertama half double crochet di stitch kedua dari hook lalu half double crochet di setiap stitch di akhir row pertama kita akan menghasilkan 95 half double crochet Rantai satu dan kita balik untuk row kedua buat half double crochet di stitch pertama dari hook Lalu half double crochet di setiap stitch Row ketiga sampai dengan row 64 Lakukan proses yang sama seperti row kedua Yaitu membuat half double crochet di setiap stitch Di akhir row ke 64 kita akan menghasilkan 95 half double crochet Dan teman-teman bisa potong benang Saya sudah menyelesaikan panel bagian belakang Dan ini adalah hasilnya Ini kira-kira panjangnya dari atas ke bawah itu sekitar 50 cm Kalau teman-teman ingin membuat lebih panjang Teman-teman bisa menambahkan jumlah rownya Atau kalau teman-teman ingin membuat lebih pendek Teman-teman bisa mengurangi jumlah rownya Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Membuat panel bagian depan Untuk panel bagian depan Lakukan proses yang sama dan hitungan yang sama Seperti membuat panel bagian belakang Dari row pertama sampai dengan row ke 38 Saya sudah menyelesaikan row 38 Untuk panel bagian depan Lalu teman-teman bisa rantai 1 dan potong benang Kita akan menyambung ke 6 granny square ini Satu persatu Caranya adalah sebagai berikut Siapkan benang dengan warna dasar yang sama Buat slip knot terlebih dahulu Masukkan hook Kita ambil 2 buah granny square Dan kita akan tumpuk menjadi satu Bagian yang bagus bertemu dengan bagian yang bagus Kita akan mulai dari corner atau space chains di corner Sebelah sini Kita attach benang Dan kita buat single crochet Dan kita akan membuat single crochet di setiap stitch Kita ambil stitch berikutnya pada granny yang depan Dan stitch berikutnya pada granny bagian belakang Lalu buat single crochet Dan lakukan hal ini di setiap stitch Sampai di corner sebelah kiri Rantai 1 dan kita bisa potong benang Dan ini adalah hasilnya Lakukan proses yang sama Ke setiap granny Saya akan kembali setelah saya menyambung ke 6 granny yang ada Saya sudah menyelesaikan menyambung ke 6 granny square kita Dan ini adalah hasilnya Kita akan membuat beberapa row Half double crochet di sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri Siapkan benang Seperti biasa Buat slip knot Masukkan hook Sisi yang bagus menghadap ke atas Kita akan mulai dari space chains di sudut sebelah kanan Attach benang Lalu buat half double crochet di lubang yang sama Half double crochet di stitch berikutnya Lalu half double crochet di setiap stitch Sampai di space chain Sampai di space chain sebelah kiri Rantai 1 dan kita balik Rantai 1 dan kita balik Row kedua Half double crochet di stitch pertama Lalu half double crochet di setiap stitch Rantai 1 dan kita balik Untuk row ketiga sampai dengan row 4 Lakukan proses yang sama Yaitu membuat half double crochet di setiap stitch Saya sudah berada di akhir row ke 4 Rantai 1 dan teman-teman bisa potong benang Kita sudah menyelesaikan membuat list sebelah kanan Dan lakukan proses yang sama untuk sebelah kiri Saya akan kembali setelah menyelesaikan list sebelah kiri Saya sudah menyelesaikan membuat list sebelah kanan dan sebelah kiri Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Membuat list bagian bawah dan bagian atas Di sini saya akan menggunakan benang warna orange Buat slip knot Masukkan hoop Bagian yang bagus menghadap ke atas Kita akan mulai dari sisi sebelah kanan Attach benang Lalu buat half double crochet di stitch yang sama Lalu buat half double crochet di stitch berikutnya Dan half double crochet di setiap stitch Untuk bagian corner Kita akan mengisinya dengan double crochet Lalu lanjut membuat half double crochet di setiap stitch Rantai setiap 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 seti Rantai 1 dan kita bisa potong benang Saya sudah menyelesaikan membuat list bagian atas Dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat hal yang sama Yaitu membuat list bagian bawah Saya sudah menyelesaikan membuat list bagian bawah dan bagian atas Langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan panel bagian depan dengan panel granny Caranya adalah dengan menjahit menggunakan single crochet Bagian yang bagus saling berhadapan seperti ini Dan kita akan jahit dari sisi sebelah kanan sampai dengan sisi sebelah kiri Dengan menggunakan single crochet Seperti yang kita lakukan pada saat menggabungkan granny square Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan menjahit kedua panel ini Saya sudah menyambung panel bagian depan dan panel granny Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Membuat atau melanjutkan panel bagian depan ke sisi atas Siapkan benang Buat slip knot Masukkan hook Kita akan mulai dari sisi sebelah kanan Attach benang Half double crochet di stitch pertama Lalu half double crochet di setiap stitch Lalu half double crochet di setiap stitch Untuk row ketiga sampai dengan kelima Lakukan proses yang sama yaitu membuat half double crochet di setiap stitch Saya sudah berada di akhir row kelima Rantai satu kita balik Sebelum kita memulai row ke enam Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Membagi jumlah stitches yang ada di row kelima Di sini saya mempunyai 95 half double crochet Saya bagi dua dan hasilnya adalah 47,5 Jadi hitung 47 stitches dari kanan Lalu pasang stitch marker di stitch ke 48 Jadi kalau kita hitung setelah stitch marker ke kiri itu jumlahnya sama Yaitu 47 stitches Row ke enam Half double crochet di stitch pertama dari hook Lalu half double crochet di setiap stitch Sampai menyisakan 7 stitch terakhir sebelum marker Rantai satu dan kita balik Row ke tujuh Kita akan melakukan digrease di dua stitch pertama Caranya adalah kait benang Masukkan hook di stitch pertama Lalu masukkan hook di stitch berikutnya Kait benang keluarkan Kait benang keluarkan semuanya Lalu half double crochet di stitch berikutnya Dan half double crochet di setiap stitch Rantai satu dan kita balik Rantai satu dan kita balik Row ke delapan Half double crochet di stitch pertama Lalu half double crochet di setiap stitch Sampai menyisakan 2 stitch terakhir Rantai satu dan kita balik Rantai satu dan kita balik Rantai satu dan kita balik Row ke sembilan Lalu half double crochet di setiap stitch Rantai satu dan kita balik Rantai satu dan kita balik Row ke sepuluh Half double crochet di stitch pertama dari hook Lalu half double crochet di setiap stitch Sampai menyisakan 2 stitch terakhir Digrease di 2 stitch terakhir Rantai satu lalu balik Untuk row ke sebelas sampai dengan row 15 Lakukan proses yang sama seperti row ke sembilan Dan row ke sepuluh Yaitu membuat digrease di masing-masing row Saya sudah berada di akhir row ke lima belas Rantai satu dan teman-teman bisa potong benang Untuk sisi sebelah kiri Untuk sisi sebelah kiri Kita akan melakukan proses yang sama Seperti sisi sebelah kanan Siapkan benang Kita buat slip knot terlebih dahulu Masukkan hook Kita akan mulai di stitch ke delapan Dari stitch marker Attach benang Lalu buat half double crochet di lubang yang sama Lalu half double crochet di setiap stitch Rantai satu dan kita balik Row ke tujuh Half double crochet di stitch pertama Lalu half double crochet di setiap stitch Sampai menyisakan 2 stitch terakhir Degrease di 2 stitch terakhir Rantai satu dan kita balik Row ke delapan Kita akan melakukan digrease di 2 stitch pertama Lalu half double crochet di setiap stitch Rantai satu dan kita balik Untuk row ke sembilan sampai dengan row lima belas Lakukan proses yang sama seperti row ke tujuh dan row ke delapan Yaitu membuat digrease di masing-masing row Saya akan kembali di akhir row ke lima belas Saya sudah menyelesaikan panel bagian depan Dan langkah selanjutnya adalah Kita akan menggabungkan panel bagian depan Dengan panel bagian belakang Siapkan panel bagian belakang Bagian yang bagus menghadap ke atas Dan panel bagian depan Bagian yang bagus menghadap ke bawah Seperti ini Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Menjahit bagian pundak kanan dan kiri Saya sudah menyelesaikan menjahit pundak bagian kanan dan bagian kiri Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Membuat bagian lengan Oke teman-teman Sebelum kita memulai membuat bagian lengan Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Mengukur lingkar kerung lengan teman-teman Lalu hasilnya dibagi dua Contohnya Lingkar kerung lengan saya adalah 40 cm Lalu saya bagi dua Dan hasilnya adalah 20 cm Lalu kita pasang stitch marker di tengah-tengah Di sambungan pundak Lalu teman-teman ukur dari titik tengah ini Ke kanan 20 cm Lalu ke kiri Juga 20 cm Jadi hasil dari titik sebelah kiri Ke titik sebelah kanan Totalnya adalah 40 cm Atau sesuai dengan ukuran lingkar kerung lengan teman-teman Siapkan benang Dan posisi panel yang bagus adalah menghadap ke atas Dan kita akan mulai dari sisi sebelah kanan Attach benang Row pertama buat half double crochet di lubang yang sama Lalu half double crochet di setiap stage Rantai satu dan kita balik Row kedua Half double crochet di stitch pertama Lalu half double crochet di setiap stage Rantai satu dan kita balik Untuk row ketiga sampai dengan row 41 Lakukan proses yang sama seperti row kedua Saya sudah berada di akhir row 41 Rantai satu dan teman-teman bisa potong benang Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan ribing bagian lengan Siapkan benang Disini saya menggunakan benang warna orange untuk ribing Buat slip knot seperti biasa Dan hook 4 mm Lalu kita ambil panel Attach benang di stitch pertama Lalu kita buat half double crochet di lubang yang sama Lalu digrease di dua stitch berikutnya Lalu half double crochet di stitch berikutnya Digrease di dua stitch berikutnya Half double crochet di stitch berikutnya Digrease di dua stitch berikutnya Dan lakukan hal ini terus sampai selesai Lalu buat 16 rantai Row pertama Buat single crochet di stitch kedua dari hook Lalu single crochet di setiap stitch Di akhir row pertama ini Kita akan menghasilkan 15 single crochet Tutup row pertama ini dengan melakukan slip stitch pada panel Lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya Tanpa change kita balik Row kedua Single crochet back loop di stitch ketiga dari hook Lalu single crochet back loop di setiap stitch Sampai menyisakan satu stitch terakhir Single crochet di stitch terakhir Rantai satu dan kita balik Row ketiga Single crochet back loop di stitch pertama dari hook Lalu single crochet back loop di setiap stitch Tutup row ketiga ini dengan melakukan slip stitch pada panel Lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya Tanpa change kita balik Untuk row keempat dan seterusnya Lakukan proses yang sama seperti row kedua dan row ketiga Set sudah berada di akhir row Teman-teman bisa potong benang Dengan melebihkan benang yang agak panjang Karena kita akan menjahit bagian lengan Setelah kita menyelesaikan ribing bagian lengan Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Menjahit sisi lengan dari sweater kita Dan juga bagian samping badan dari sweater kita Lakukan dengan membuat single crochet di setiap stitch Seperti yang kita lakukan pada saat menyambung granny square Saya akan kembali setelah saya menyambung seluruh bagian lengan sweater kita ini Oke teman-teman disini saya sudah menyelesaikan menjahit sisi samping dari lengan Dan juga sisi samping bodi sweater kita Lakukan proses yang sama untuk sisi lengan sebelahnya Oke teman-teman disini saya sudah menyelesaikan kedua lengan dari sweater kita Dan saya juga sudah menjahit sisi kanan dan kiri dari sweater kita Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Membuat ribing bagian leher Siapkan benang Disini saya masih menggunakan benang warna orange Dan 4 mm crochet hook Seperti biasa kita buat slip knot terlebih dahulu Masukkan hook Dan kita akan attach benang Di sisi belakang dari sweater kita Di bagian leher Ambil titik tengah Dikira-kira aja Kita attach benang Lalu buat single crochet di lubang yang sama Lalu single crochet di setiap stitch Saya akan kembali di sudut jahitan pundak Saya sudah berada di sisi sambungan pundak Di sini kita akan melakukan degrease Caranya masukkan hook Tarik benang keluarkan Lalu masukkan hook di stitch berikutnya Kait benang keluarkan semua Lalu lanjut membuat single crochet di setiap stitch Di sini saya setiap row saya buat single crochet Saya sudah berada di sudut bawah leher Di sini saya juga akan melakukan degrease Masukkan hook Masukkan hook Kait benang keluarkan Lalu masukkan hook di stitch berikutnya Kait benang keluarkan dan kait benang keluarkan semua Lalu lanjut membuat single crochet di setiap stitch Saya akan kembali di sudut sebelah kiri Saya sudah berada di sudut sebelah kiri Dan kita akan melakukan degrease kembali Lalu lanjut membuat single crochet di setiap stitch Dan pada sambungan pundak Dan pada sambungan pundak Lakukan degrease kembali Dan lanjutkan membuat single crochet di setiap stitch Dan kita slip stitch di stitch pertama Slip stitch pada stitch pertama Lalu kita buat 6 rantai Row pertama Single crochet di rantai kedua dari hook Lalu single crochet di setiap rantai Di akhir row ke satu ini Kita akan menghasilkan 5 single crochet Tutup row pertama ini dengan melakukan slip stitch pada panel Lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya Tanpa change kita balik Row kedua Single crochet back loop di stitch ketiga dari hook Lalu single crochet back loop di tiga stitch berikutnya Lalu single crochet back loop di tiga stitch berikutnya Rantai kedua Dan single crochet di stitch terakhir Rantai satu kita balik Row ketiga Single crochet back loop di stitch pertama Lalu single crochet back loop di setiap stitch Tutup row ketiga ini dengan melakukan slip stitch pada panel Lalu slip stitch kembali di stitch berikutnya Tanpa change kita balik Untuk row keempat dan seterusnya Lakukan proses yang sama seperti row kedua dan row ketiga Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan seluruh ribing bagian leher Saya sudah berada di akhir row Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyambung sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri Caranya keluarkan hook Masukkan hook di sebelah kiri Lalu kait benang keluarkan Rantai satu Kita balik Kita balik Lalu buat Single crochet di setiap stitch Lalu Teman-teman bisa potong benang Dan benang Dan benang yang sisa kita akan masukkan ke bagian dalam Seperti ini hasilnya Dan benang sisa bisa kita sisipkan ke sela-sela rajutan dengan menggunakan jarum tapestry Oke teman-teman disini saya sudah menyelesaikan ribing bagian leher Dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat ribing bagian bawah dari sweater kita Untuk membuat ribing bagian bawah Prosesnya sama seperti kita membuat ribing bagian lengan Kita akan memulai sisi sebelah kanan Ke kiri Dan keliling sweater kita Siapkan benang Siapkan benang Kita buat slip knot seperti biasa Dan juga 4mm crochet hook Kita akan mulai dari sisi sambungan sweater Attach benang Attach benang Attach benang kita hitung sebagai rantai pertama Dan kita akan membuat Lagi 15 rantai berikutnya Jadi totalnya ada 16 rantai Row pertama Single crochet di rantai kedua dari hook Lalu single crochet di setiap rantai Di akhir row pertama ini Kita akan menghasilkan 15 single crochet Tutup row pertama dengan melakukan slip stitch pada panel Lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya Tanpa change kita balik Row kedua Row kedua Single crochet back loop di stitch ketiga dari hook Lalu single crochet back loop di setiap stitch Sampai menyisakan satu stitch terakhir Single crochet di stitch terakhir Rantai satu Rantai satu Kita balik Row ketiga Single crochet back loop di stitch pertama dari hook Lalu single crochet back loop di setiap stitch Tutup row ketiga ini dengan melakukan slip stitch pada panel Lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya Tanpa change kita balik Untuk row keempat sampai dengan seterusnya Lakukan proses yang sama seperti row kedua dan row ketiga Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan seluruh ribing bagian bawah Oke teman-teman kita sudah menyelesaikan seluruh proyek kita kali ini Dan ini adalah hasilnya Seperti ini Dan ini untuk bagian bawah Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman Dan kalian suka Jika kalian suka silahkan klik tombol like-nya Dishare sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa di subscribe Karena subscribe kalian Adalah dukungan nyata untuk saya Untuk membuat tutorial berikutnya Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya Daaaah Tetap sehat teman-teman Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi di video tutorial